Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di Giri Purnama channel pada kesempatan kali ini saya akan meng unboxing sebuah STB TV book Android seperti apa ikuti terus videonya jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum dan di like videonya agar saya semangat terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi terus dengan saya di Giri Purnama channel Oke mari kita mulai meng unboxingnya jadi ini adalah STB TV book Android tipe P860 Hotel ya dari ZTE ya kalau nggak salah saya membelinya di marketplace yang ada ya di Tokopedia lah ya ini kelihatan logonya dengan harga di kisaran 300 ribuan klaimnya sih ini katanya barang baru ya bukan bekas kita bongkar dari sini mungkin ya buka dulu packingnya rapi ya packingnya ini dari Jakarta Selatan dikirimnya ya ada bubble wapnya kita buka juga baru datang ya langsung saya unboxing kita buang lagi nah ini kedusnya polos-polos aja kita buka lagi oh dibalik ya jadi ini hybrid Android TV malah tulisannya di luar nih eh di dalam ya bagian dalam tidak di luar ini di home ZTE ini barangnya tipenya itu tadi ya sudah saya sebutkan B860 hak punya RAM besarnya 2 GB dan ROMnya 8 GB ya cuma bentuknya seperti STB jt ini katanya baru ya di sini tulisnya Android TV book kalau dibuka sih tulisannya juga indi home fiber ya ini belakangnya saya pakai kacamata dulu kita lihat ZXV10B860 hotel satu dayanya 12V 1A kebuatan Indonesia ini bagian depannya hanya tombol power saja sedangkan bagian belakangnya ini beberapa port kita lihat disini ada port ethernet buat kebelan terus ada HDMI terus ini untuk micro SD kalau ada kita tambahkan memori eksternal disini ada AVI buat kabel AVI disini buat ini kalau tidak salah FO kalau kita menggunakan koneksi menggunakan kabel FO terus sampingnya ini port satu daya depannya ini buat remote saja samping kiri samping kanannya disini ada USB USB 2 port USB USB 1 dan USB 2 tertulis disini HDMI HDMI ini ya satu nih port HDMI nya terus kita lihat ada apa lagi di dalam kotak ini kabel LAN nya terus ada kabel HDMI ya terus dapat baterai ABC terus adaptornya tadi ya 10V terus dapat kabel AVI audio video terus terakhir dapat remote ya ini ada Google Assistant nya juga ya katanya bisa pakai voice ya voice command yaitu saja isi dari Android TV box oh disini ada terlewat ya ini ada kartu garansi nya juga pusat online service ya ZTE remote control dan lain-lain terus ada kertas lembar manualnya ya dalam bahasa Indonesia ini keterangan-keterangannya untuk konfigurasinya ya dan ini adalah penjualnya ya pesan-pesan penjualnya dapat gratis akun VTP masalah active lifetime setelah Anda beri rate di bintang 5 wah dapat VTV oke jadi kita juga dapat ini ya VTV oh nah di dalamnya kayak apa ya nanti kita lihat apakah sudah di jailbreak ya jangan update aplikasi jika jangan reset ke pengaturan pabrik jadi ada keterangannya ya jadi kayaknya sih kalau ada keterangan pesan seperti ini sudah di jailbreak ya nanti kita lihat saja seperti apa di dalamnya pada video berikut ini baiklah saya sudah melakukan konfigurasi ini ya ini sudah dihubungkan ke catu daya kabel avi nya sudah saya hubungkan ke input device dari PC saya ini untuk saya tampilkan di layar sekarang kita coba hidupkan dengan menekan tombol power di bagian atas kita klik sampai hijau kita lihat tampilan di layar seperti ini tampilannya ZTE Android ya ini remote nya kita tunggu beberapa saat kita tunggu nah ini dia menu menu utamanya ya ada banyak sekali pilihan menu ada youtube video netflix ya cuma ini belum saya konekkan ke jaringan internet tidak tersambung perlu kita konfigurasi terlebih dahulu jadi untuk masuk ke menu kita menekan tombol oke ditahan nah ini ternyata ya jadi harus ditahan tekan tahan ini kita konfigur dulu network nya ini untuk display nya tekan tahan lagi konfigur Android setting ini ini jaringan internet ini yang penting kita cari dulu kita coba yang ini saya masukkan dulu ya baiklah jaringan sudah terhubung kita kembali ke depan ya jaringan ya jaringan jaringan sudah terhubung sudah terkoneksi kita keluar ya kita sudah kembali ya ke layar depan kita coba membuka video video coba ya video video ada beberapa layanan yang gratis ya nanti saja kita cari yang gratis yang berita-berita ini gratis biasanya ini SCTV Trans NC kita coba kompas tunggu beberapa saat kita tunggu beberapa saat nah ini ya tampilannya kompas live streaming kita keluar lagi ini untuk video kita keluar lagi coba ke Disney Hotstar kita lihat hidup hidup tidak ya ini juga berbayar yang penting jalan dulu atau tidak jalan ternyata ya nanti kalau kita milih ini baru minta untuk bayar ya berlangganan oh ya oke Disneynya hidup kita coba Netflix masuk juga ya ini ada pilihan untuk masuk dengan akun berbayar kita apalagi banyak sekali kita juga dimungkinkan untuk menginstall aplikasi lainnya lewat Google Play ataupun Aptoid ini Aptoid TV ini ya hanya pilihan channel channel TV juga bukan oh biarlah untuk otomatis update izinkan ini kalau nggak salah buat oh keseluruhan TV juga ya sama internet Netflix juga YouTube Black Black juga kalau nggak asl bayar atau juga ini sebagai dashboard ini menu yang sudah ada di depan juga ini tampilan yang lain pilihannya back ini ada view jadi secara default dari si penjual sudah dilakukan install beberapa aplikasi yang siap kita gunakan ya ini ada VLC juga kalau kita mencari M3U ya M3U untuk masukkan channel channel IPTV ini sudah tidak perlu install kita sudah dapat disini ya itu saja kira-kira TV book Android yang saya beli mudah-mudahan bermanfaat buat Anda yang mungkin mencari produk sejenis nanti akan saya berikan linksnya dimana saya membelinya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di kesempatan yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati